Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita semua diberi kesehatan dan kemudahan dari Tuhan yang Maha Kuasa Hadirin yang terhormat Pada hari ini, tepat 78 tahun yang lalu Terjadi pertempuran yang sangat besar di Surabaya Yang melewaskan sekitar 20 ribu rakyat sempat Mereka gugur dengan mulia sebagai pahlawan yang ingin mempertahankan tanah air Sehari sebelum istiwa itu terjadi Tanggal 9 November 1945 Para pendahulu kita ditekan oleh kaum yang begitu kuat Dengan berat-atara yang mustahil dikalahkan Mereka dipaksa untuk menyerahkan kembali kemerdekaannya Untuk dilinggang para penjajah Pemimpin-pemimpin mereka dilucuti, diculit, bahkan dibunuh Terror dan ancaman selalu menghangui mereka Meskipun demikian Tidak sekalipun mereka gentar dengan senjata seadanya Namun keberanian tanpa batas mereka lawan Dan mereka sadar bahwa selama mereka bersatu Tidak ada yang tidak bisa dikalahkan Bersatulah saudara-saudara sekalian Dan sama seperti apa yang dilakukan oleh parawan kita dahulu Tidak peduli berasal dari suku mana Agama apa dan warna kulit apa mereka bersatu Sebagai bangsa Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan Maka dari itu Mari kita ingat jasa-jasa mereka dan berterima kasih dengan tulus Lanjutkan dengan persatuan dan perjuangan Yang mereka bangun dengan mengisi kemerdekaan Melalui prestasi-prestasi membanggakan Kita telah dari sikap-sikap persatuan Dan jiwa patatisme mereka Yang sesuai dengan tema hari parawan tahun ini Yaitu parawan ku, keladanku Sekian video kesingkat yang bertemakan hari parawan saya Akhir sampai disini Semoga menjadi bangsa yang bermolong, adil, makmur, sejahtera Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih